assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat UPS dengan menggunakan powerbank ini saya membeli kosongan powerbank bisa menggunakan yang bekas kalau kalian punya ke Bro dengan powerbank ini kita bisa menaruh baterai minimum 3 ini saya dapat harganya Rp28.000 nanti addressnya ada pada deskripsi Oke ini untuk outputnya kalian lihat saya pasang untuk router kemudian tidak saya gambar kalian perhatikan saja agar tegangan jatuh pada diodanya kecil saya menggunakan Skotsky dioda tipenya SR540 atau SB540 saya dapat harganya Rp4.000 dan saya pasang dua urutannya kalian perhatikan terlihat loh anoda kathoda kathodanya digabung masuk ke positif step up negatifnya gabung Hai jadi step up negatifnya masuk ke negatif modul kemudian positifnya ambil dari positif input yang ini Oh sorry ini positif baterai dan ini positif input nanti saya gambar ini saya lepas dahulu baterainya dia pasti mati yang akan saya tunjukkan saya colok saja yang akan saya tunjukkan pertama besar arus yang dibutuhkan untuk router ini saya sekarang ini router Republik sama dengan sudah saya coba sama dengan router Indy home Oke kalian perhatikan besar arusnya seri set dahulu terlihat loh perhatikan besar arusnya oh sorry saya charger dahulu jadi ini belum mencharger arusnya kalian lihat besar arus bila tidak digunakan sekitar 20 miliampere karena beban step up ini Oke kita lihat dahulu kita lihat besar arus ini plus step up sebetulnya normalnya kira-kira di 500-600 miliampere sampai los berkedip saja Oke sudah berkedip kalian lihat besar arusnya kadang besar ini sebetulnya normalnya kalian lihat sudah menyala semua artinya sudah aktif jadi dibuat rata-rata saja sekitar 700 miliampere oke kita coba saja rata-rata saja rata-rata saja rata-rata saja saya masukkan positifnya jangan terbalik oke bila sudah mencharger dengan normal jadi kira-kira arus charger sekitar 600 miliampere oke bro untuk QPS ini saya sarankan minimum dua buah baterai oke saya pasang saja dan modul powerbank ini bagusnya bisa 2 ampere kalian lihat sudah di atas 1 ampere dan ini kenapa saya menggunakan dioda tujuan saya sebetulnya satu saya ambil bukan dari baterai tapi dari outputnya tapi sayangnya modul ini ada deteksinya seperti modul TP4050 jadi besar arus maksimum untuk power output hanya sekitar 1 ampere karena memang saya cari yang paling murah sebetulnya bila kalian mendapatkan powerbank yang bisa 2 ampere tidak perlu ambil langsung dari baterai tapi langsung ke dari output USB sini pahamnya bro eh ini sudah berfungsi kalian lihat wasnya berkedip saya coba matikan kalian perhatikan bila mati ini gelap saya matikan dia tetap berfungsi pahamnya bro saya nyalakan kembali jadi ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan oke bro saya rasa ini lebih rapi bila menggunakan powerbank kalian perhatikan ini harusnya dibuat lubang ditutup jadi sangat rapi sekali kalian perhatikan kemudian nah akan saya gambar saja syaratnya agar berjalan lancar oke bro yang saya buat dengan powerbank seperti ini hanya ditambah step up meter hanya tambahan saja jadi kalian pasang diodanya kalau bisa scupti dari inputnya dari input chargernya kalian cari saja karena tiap powerbank berbeda masuk ke positif input step up ini saya menggunakan SB atau SR540 atau SR540 ini 5A bro tidak bisa yang 3A pasti putus untuk sedotan awalnya karena besar sekali sekitar 4A oke kemudian satu lagi diodanya kalian ambil dari baterainya oke kita masukkan ke sini kenapa dari baterainya karena powerbank ini sebetulnya bisa ambil dari positif sini tapi karena dia maksimum 1A jadi protect seperti kita menggunakan TP4056 paham ya bro cara pasangnya saya ulang ini input 5V charger masuk ke dioda anoda katoda ke positif input step up kemudian dari baterai positif ini baterai positif contohnya langsung saja langsung saja ke dioda ke positif input step up kemudian apa bedanya dengan yang saya buat ini persis sama jadi bila kalian menemukan powerbank rusak kalian ambil bodinya saja karena yang perlu untuk jepitan baterainya bisa kalian menggunakan TP4056 saran saya yang protect saja jadi bila shop pada output tidak masalah tinggal kalian pasang di sini saja ambil bro kemudian yang satu lagi yang bawaan seperti ini ini sebetulnya sama dengan ini hanya saja chargernya 1A ini bisa 2A dan ini persis sama step up nya apakah ini bisa penuh tentunya bisa penuh tergantung dari pemakaian router oke syarat utamanya jangan sampai salah hampir lupa saya dalam membuat powerbank ini bila kita desain seperti ini artinya bisa 2A maka kepala charger yang kalian gunakan minimum 5V 4A amannya ini yang aman bro jadi kalian gunakan kepala charger di sini 5V 4A agar tidak terjadi masalah bila kalian menggunakan 5V 2A yang umum syaratnya kalian harus charger dahulu sampai penuh baru digunakan paham ya bro oh ya kesimpulannya jadi sebetulnya menurut saya pribadi kalian lebih baik menggunakan ini jadi lebih aman jadi TP4056 nya kalian paralel kemudian untuk perhitungannya berapa lama dia bertahan kita contohkan saja routernya itu membutuhkan arus seperti tadi saya kira-kira saja 700 mA ini normalnya sekitar antara 500-600 mA kita ambil kasar saja setelah step up kemudian bila kalian menggunakan total anggap saja Rp6.000 total Rp6.000 total Rp6.000 M AH maka lamanya tinggal kalian bagi saja Rp6.000 M AH dibagi 700 didapat sekitar 8,6 jam amin bro oke saya rasa sudah semua terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rp6.000